Halo sejujurnya, selamat datang kembali di channel saya, tolong saya kecoo Iwantai Oke teman-teman, kali ini aja kita bakal melanjutkan Game Toram Online Dan terakhir kalinya teman-teman, kita telah menemui Sebuah telepon aja ya Dan kita telah berhasil memindahkan Raja Elbano Ke sesuatu tempat yang kemarin, dimana kecil berupa aja Tempat terhasil aja ya Nah, akan tetapi teman-teman Gara-gara Gara-gara Balfir ini ya cuy Ternyata ya cuy, jiwa yang dari luar Dari luar teman-teman, gagah pemberani teman-teman Di dalam dirinya si Balfir ternyata Satbo ya cuy Nah, kali ini teman-teman kita bakal ngejar si Balfir ya cuy Ya Allah, Balfir, Balfir Tapi katanya ada yang bilang, dia tuh gara-gara jadi Satbo-nya teman-teman Gara-gara pas habis mati, siapa cuy Yang di tempatnya Penena itu loh, teman-teman Apa sih namanya, gue lupa cuy Yang temannya ya guys ya Temannya dari Kesatria Bajah Hitam cuy Tapi teman-teman menurutnya gue cuy Walaupun yang belum sampai di Venena tuh teman-teman Pas disampe disini loh gimana gitu ya Pas dari dorong ya cuy, itu Dia cuy sudah mulai Satbo-nya Satbo-nya juga teman-teman Jadinya memang Balfir nih Wah Cih Satbo-nya Satbo-nya-satbo-nya cuy Siapa yang kayak Balfir tuh teman-teman Tukang Satbo-nya Satbo-nya cuy Ya ampun, ya ampun Balfir Ada suara sing-sung-sing tuh teman-teman Suara pertempuran sengit terdengarnya mengema Dari balik lorong Sepertinya ada yang sedang bertarung Ya jangan bilang Balfir cuy Terakhir kali juga Balfir Nyelona-nyelona ya cuy ya Kena lu di komunitasnya teman-teman Itu-itu dia Eh Balfir Oh tidak Kalau begitu-begitu terus Mereka akan jatuh bersama Ntar eh Balfirnya Eh Balfir Kalau kamu akan jatuh Kalau begitu terus Entah kan kataku Balfir Eh Balfir Ya ampun Eh Pak Lulu Ya Lompat juga dong kita Hah Ini Eh Tadi kalau misalnya lompat kayak begitu cuy Terus kalian meningsoi teman-teman Kalian bakalan masuk neraka loh kayaknya guys ya Ya enggak sih tau teman-teman Kalau misalnya kalian meningsoi Dari jurang kalian masuk surga atau neraka cuy Kayaknya masuk neraka tau teman-teman Soalnya itu kayak bunuh diri tau teman-teman Ya Semoga aja pasir Pak Lulunya teman-teman Pak Lulunya nyangsa kan Untuk mereka jatuh di atas pasir Pak Lulunya keliatannya masih hidup Tapi bagaimana dengan Balfir Wah gila Ini kalau Pak Lulunya aslinya cuy sudah meningsoi Bayang kejiti itu Eh guys Walaupun pasir teman-teman Tapi kalau misalnya kepalanya dulannya mendarat cuy itu Gagak rotak teman-teman ya cuy Baiklah kalau dia memang seputus asa itu Udah bersikeras mau mati Aku juga akan menghalalkan segala cara untuk menjegahnya Yuk Ya Parah ini Balfir nih guys Satboy satboy ya Satboy satboy ya Tapi jangan Jangan begini juga dong Ya ampun sampai Sampai ini harus dikampai teman-teman Tuh tinggal tongkatnya doang Itu ngebak atau begitu memang teman-teman Ya 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 Gimana cerita aja itu teman-teman Itu siapa ya Suku juta Balfir Sudah lemah tak bertenaga Kapak yang hadir di genggamanya telah tumpul Dan ujung tombaknya pun sudah patah Tuh kan bener deh Sekarang gue kira tadi ngebak Balfir Lihatlah dirimu sudah letoy Setelahnya deto Kamu tak bisa bertarung dengan baik Dekat Apa seperti itu Ya Ya Balfir nih Memang Coklat misalnya sudah Terbawa Aku itu memang kayak begitu Pokoknya Pokoknya apa ya teman-teman Pokoknya itu yaudah Pengen Eng-eng-eng-eng aja Halo Tak maksud dari Wyatt No Agar gue habis Kau dengan satu patukan Tuh ayo nafas Mati betul di Balfir Apa yang senang gue lakukan Jika bertarung Eh Eh Balfir Mati beneran lu nanti Balfir Sudah pasrah ya Tutup harga kehadiran lu Akan keakhiri kau dengan akhir Tanpa merasa kesakitan Mati betul nih cu Mati betul nih Balfir Mati betul Mati betul nih Balfir Udah mati ya teman-teman Pak Lulun teman-teman Dari lebih nyelamat Huh Menggunakan kampan Ya apa Sekunyur Tepuk kumat dirasa Apa yang Kenyur sekali Satip Balfir Kamu gak sendirian Ya mampus nih Cuma berduakah Dasar brengseng Takkan kubiarkan kalian Menghentikanku Menyerang Sekarang Oh jadi Halo Kamu Kamu Tidak punya senjata kan Ya sudah Istirahat lu Saja dulu Di sono Jangan coba-coba Kabur ya 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 mampus nih Ya gak Gak pendek Soalnya kita hanya berdua Cuy Haruskah kita Menggunakan Trick ini Gak hanya bisa menggunakan Satu hari Satu kali doang Cuy Menggunakan magic damage Ini ya Mantra Gak su Wasap Banyak Selamat S Sebelik Tidak 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 Pak Lulu Apakah ini sudah berhasil Pak Lulu Sabar Gak sabar Soalnya Ini hanya bisa berfungsi Kepada Pak Lulu Doang Sama gue Sendiri Ya Pokoknya hanya kita Berdua Doang Mantra Yang itu hanya Work Untuk kita Berdua Doa Tidak Bersi Sudah bisa ditabur Gak mau Gue harus menyiapkan Diri sendiri Sabar 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 Gue sudah memakan Min Agro Biar Agro Lari ke dia Sama Cukup Ayunan Dewa Ayunan Dewa Jangan sampai Lari ke gua Nice Nice Biar Agro Lari ke dia Bisa 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 Mantap Sihir Terus Sensei What Bukla Makan dari Tan Sri Sabar Ya Manul banget Manul Ya mau Enggak mau Nggak mau Sari Sabar Sabar Serious Mi Eh Kok mati Aduh Gampun Dari luar dia gak ngontak sama men ya ampun palulu ya mampus ya mampus dia gak mau dia harus mengurangkan itu ya parah banget cuy kalah sih dia dari luar loh cuy apa sih maunya dia mampus lu ya jangso keras bos kalau benernya di luar gak di dalam kita kau sungguh berepotkan kami tetapi teman-teman ini akan berakhir sekarang lalu dasar moda bisa-bisanya kau membiarkan manusia bersenjata sendiri agak kecawa-cawa aja untuk menemanku di akhirat eh balfir mendingan lu diamai lah ya balfir teman menghindarlah aduh balfir yaudah ya saya mau gak mau cuy kita harus pasrah cuy balfir meningsir teman soalnya lah masipal anggota ini kah kesatria bajah hitam dari pedangnya kayaknya kesatria bajah hitam ini guys waaaa siapa yang telah menolong kita teman-teman tuh kan bener kayaknya ini adalah senjata dari kesatria bajah hitam pepansi ternyata kamu punya senjata yang lain aku pun tuh membuat kemikungan bukan bukan aku yang mengularkannya benda ini muncul dengan sendirinya haa benda itu pedanya valian nah ini dia teman-teman tadi yang gue pengen bilang cuy jangan bilang soalnya ada yang bilang cuy abang itu gara-gara si valian tapi teman-teman kalau misalnya dari valian cuy dia sebelumnya juga sudah sebelumnya cuy tuh kan gue sampe belibet kan sampe sangking semangatnya untuk ngomong aja apapun mah katamu valian tunggu ya ampun palu loh eh tapi iya juga cuy gak mungkin dong kalau valian valian udah meningsir teman-teman apa katamu ini ya apa katamu cukup-cukup sudah aku bertiga putus asa gara-gara tingkahmu itu aku juga jadi kerepotan tau bukannya aku tidak mengerti atau merasa hidup ini sudah tak ada artinya setelah kehilangan orang raya punya ikatan denganmu tapi bagaimana dengan threat yang bergantung padamu terus terus raja dan kami kami yang juga sudah punya ikatan denganmu kalau kau berniat membuat kami sedih juga ayolah kamu harus sadar ini adalah kalau misalnya pas masih sekolah aja kita tuh diceram sampe padahal gak gitu gimana ketawa-ketawa yang di belakang lelagian bukannya pendanya valian melindungi buta tadi bahan fir bayangkan jika teman-kawanmu meningsui nah ini jadinya sudah jadi sadboy aja aku-aku itu paling benci dan gak percaya sama yang namanya arwah tetapi tidakkannya kau merasa valian menyelamat kamu karena ia juga tidak mau kau mati tunggu kalau misalnya dari valian teman-teman tapi dia sudah meningsu gak mungkin dong gak mungkin guys tuh ini kayaknya itu adalah pedanya dari kesatria baja hitam maksudnya para pasukannya teman-teman fix dia keliatannya tangguh memang teman-teman tapi nyatanya lemah deh lemah secara mental ya kalau fisik dia kuat teman-teman tapi secara mental dia lemah teman-teman kalau kamu memang merasa berterima kasih teruskanlah hidupmu sampai kau mati ya sudah sekarang kami akan membawamu ke tempat oke tapi kamu bawa ke sana Balvin ini mentalnya lagi hancur gue cuma pengen dengar apa yang dikatakan dengan karakternya gue tapi gak pernah dikasih tau gitu loh cuma gue biasanya gedeg sendiri melihat karakternya gue padahal gue penasaran di berapa scan kayaknya kita tuh menjelaskan begitu loh tapi gak ada cuma gitu doang apakah masih ada yang ingin dikerjakan tidak ada ayo kita langsung pergi ke El Sekaro wah langsung pergi ke El Sekaro teman-teman gak pergi ke tempatnya El De Boom kah ya apalagi gue pengen melanjutkan di El De Boom sebenarnya gue sudah penasaran teman-teman akhirnya teman-teman kita telah sampai di El Sekaro oke kita langsung saja let's go wah ada namanya Minacan ya ampun nge-lag pula cuy oke kita langsung let's go untuk pergi ke depan sana cuy bukannya Raja sudah pergi ke El De Boom teman-teman kenapa kita disuruh ke sini lagi gak tau guys apakah ada penggantinya cuy apakah ada wakil Raja tuh kita bakal melapor kita bakal melapor teman-teman gue kira bakal melapor sama El Bano cuy soalnya teman-teman terakhir kali kan si Raja El Bano cuy itu ada di ini teman-teman di belakang eh di belakang di El De Boom Anda dapat berpindah ke distrik dikit dengan alat pemindah yang telah nyala pakai alat pemindah pindah ke distrik dikit let's go teman-teman nah ini dia teman-teman halo yo baguslah kalian berpindah saja alat pemindahnya juga bekerja dengan lancar mantap semuanya gitu cuy tetapi aku tetap saja terkejut saat Raja El Bano keluar dari saat itu tadi kenapa kita gak kasih lihat ya cuy iya nih mungkin baginda memang ingin minta tolong pada si petualan tetapi keamanan alat ini ben masa baginda sendiri yang masuk ini bersakutan dengan nyawa banyak prajurit elf yang akan dikirim ke sini peran Raja iyalah memastikan benda ini aman apa yang aneh tapi terlalu beresiko sih menurut gue ya cuy seharusnya diberikan tumba lah ya cuy contohnya hewan atau barang ya cuy si sifat yang sangat terpuji oh aku jadi malu karena dia sempat ketakutan tadi maafkan aku baginda mulia sekarang kita bisa mengirim banyak bala bantuan ke sini ku harap perjuangan kalian yang lebih keras lagi untuk merebut el debum kembali siap hamba mengerti baginda cuma karternya kita doang sama si palulu doang cuy yang tidak pernah tunduk ya cuy oh iya lupa ya ampun si geridor si si apa lagi cuy namanya yang kemarin cuy yang perempuan itu sama mantri pantasnya dia saja begini dia bersuji cuy soalnya dia kan bawahannya teman-teman sedangkan kita bukan apa-apaannya cuma petualang doang cuy jadinya kita gak boleh ini ya cuy kayak apa cuy merendahkan diri apa sih namanya teman-teman pokoknya siang kapten kita ya biasa-biasa kan cuma bantu doang ya cuy nah oke teman-teman dan mungkin kita akan sampai disini dulu cuy soalnya teman-teman ada beberapa yang mengasihkan spoiler gue cuy bang nanti sebagian scan nanti bakalan puanjang banget dan tidak bisa dipotong-potong pokoknya gak ada henti-hentinya harus lanjut ya lanjut terus gitu cuy sampai setengah jaman cuy jadi ya teman-teman mau gak mau ya cuy kita bakalan sampai dulu disini cuy tapi saatnya teman-teman besok kita bakalan melanjutkan lagi bareng-bareng iya-ya gue juga sudah gak sabar ya cuy ya apakah kalian sudah sihat oh oh berarti barfir barfir ada ikut tapi gak tau besok besok kita bakal lihat sama-sama cuy soalnya ada si thread yang dimana si thread ini selalu bersama oleh si barfir sedangkan ya cuy tadi kita bilang barfir si thread selalu membutuhkanmu loh gitu jadi teman-teman kemungkinan besar ya cuy barfir bakalan nongol lagi lah cuy kemungkinan besar sih besok lagi kita lihat sama-sama ya cuy oke teman-teman jangan lupa video sampai sini doang ya cuy jangan lupa kalian like komen dan jangan lupa kalian subscribe ya jangan lupa klik lonceng jatuhin ke lonceng kalian dalam bahagia saya ya cuy ya teman-teman gue semuanya 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 dari awal hingga akhir apalagi menonton iklan yang betul support dari kalian ke gue cuy gue semuanya 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 dan 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 pastinya mau komentar gak usah menung gak usah sungkan yang penting sopan itu doang cuy dan pastinya bye dadah bye